Roy Suryo resmi ditahan terkait kasus Mimi Stupa Borobudur. FreedomPublic.com Polda Metro Jaya resmi menahan ex-menteri pemuda dan olahraga. Menpora, Roy Suryo selaku tersangka kasus penista agama. Pada Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022 malam tersangka Roy Suryo usia 52 tahun resmi ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Penahanan dilakukan khawatir menghilangkan barang bukti dan juga pertimbangan lainnya. Menurut informasi, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Roy dijerat pasal 28 ayat 2 pasal 45 Undang-Undang UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. IT, Roy juga dijerat dengan pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penodaan agama dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946, dikutip dari kompas.com. Kita periksa, kemudian ahli agama 3 orang, kemudian ahli medsos 1 orang, ahli sosiologi hukum 2 orang, ahli pidana 2 orang, dan ahli ITE ini kita periksa ada 2 orang. Kemudian di luar saksi ahli juga kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, ini sudah 8 orang kita periksa. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan para saksi yang lain, penyidik menaikkan status saudara Suryo dalam kasus ini sebagai tersangka. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan dengan status tersangka. Demikian rekan-rekan ya, nanti kita akan sampaikan lagi, manakala pemeriksaan hari ini selesai dilakukan, tentunya yang rekan-rekan tanyakan apakah ditahan atau tidak, saya belum bisa sampaikan karena masih menjalani pemeriksaan. Penyidik menyita sejumlah barang bukti di antaranya ponsel dan akun Twitter yang digunakan Roy Suryo untuk mengunggah Mimis Tupa Candi Borobudur. Dari unggahan tersebut membuat perwakilan umat Buddha melaporkan pakar telematika atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian. Roy Suryo digiring penyidik ketahanan yang berada di gedung direktorat dan barang bukti. Di Tahti, Polda Metro Jaya. Pada saat itu menggunakan baju batik dan penyanggah leher, kesehatan Roy Suryo dilakukan beberapa tahapan pemeriksaan untuk menyatakan sehat atau tidak. Hasilnya Roy Suryo dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Dalam kasus ini Roy dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda 1 miliar. Tim, Sumber Data, Kompas.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!